Timnas U-17 Indonesia batal menantang tim-tim internasional selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Jerman. Salah satunya melawan Jerman U-17. Berdasarkan penuturan pelatih Bima Sakti, rencana tersebut urung terlaksana seusai menerima masukan dari penasihat Timnas U-17 Indonesia, Frank Wormoth. Ya, ini ada banyak masukan terutama dari Coach Frank ke kami, Coach Frank ada pertimbangan lain. Kami menerima, oke, memang benar masukan dia kami pahami dan mengerti, kata Bima Sakti saat ditemui seusai latihan Timnas U-17 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023. Alhasil, selama di Jerman, Timnas U-17 Indonesia hanya melakoni uji coba kontra tim lokal setempat, yang totalnya sebanyak 7 kali pertandingan. Makanya kami tidak ambil uji coba lawan tim-tim internasional, sebab kami sudah pertandingan dengan desain lawan-lawan kita nanti di piala dunia seperti lawan Frankfurt. Bagaimana mereka pressing terus, Coach Frank sudah kenal dengan pelatih lawan kamu uji coba, tutur Bima Sakti. Kini skuad Garuda Asia sudah berada di Indonesia, dan terus melanjutkan TC-nya. Pada minggu, 29 Oktober 2023, Timnas U-17 Indonesia sukses menang 4-0 atas Torpedo Moskow U-17 di SUGBK. Setelah ini, Timnas U-17 Indonesia masih menyisakan satu pertandingan uji coba lagi jelang piala dunia U-17 2023. Rancananya, Timnas U-17 Indonesia akan melawan tim asal Surabaya yang dijadwalkan berlangsung di kota pahlawan tersebut. Dikatakan Bima Sakti, uji coba sekaligus menjadi momentum untuk menjajal semua pemain sebelum diputuskan skuad final sebanyak 21 nama. Kami kan mau coba semua pemain, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi, kata Bima Sakti.